Duga tidak memenuhi standar pembangunan pemisah atap di enam ruang sekolah mendengar pertama negeri di Kabupaten Cianjur, Ambruk. Tidak ada korban jiwa dalam kajian tersebut, namun guru maupun siswa belum melaksanakan kegiatan pembelajaran tetap muka. Beginilah kondisi sekolah di SMP Negeri 1 Agrabinta, Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur, pasca atap enam ruang kelas Ambruk sejak tiga hari yang lalu. Sisa atap bajaringan dan puing-puing masih berserakan di sekitar sekolah. Pihak rekanan sekolah belum melakukan memperbaiki kembali. Ambruknya atap di enam ruangan diduga konstruksinya tidak sesuai dengan standar operasional, sehingga pemasangan konstruksi bajaringan tidak memenuhi prosedur, sehingga membuat konstruksi bajaringan tersebut tidak kuat menahan beban genteng, padahal sejak sebulan terakhir bangunan sekolah baru selesai direnovasi. Menurut salah seorang staf sekolah, saat kejadian terdengar suara gemuruh. Namun saat itu belum ada guru maupun siswa yang datang karena terjadi pada pagi hari. Para guru dan murid merasa khawatir ruang bangunan sekolah yang lainnya akan mengalami hal serupa. Nah dengan adanya Ambruk ini, Bapak selaku pegawai di SMP merasa khawatir nggak Pak buat ruangan-ruangan yang lain? Tentu saya merasa khawatir dan juga rekan-rekan saya takutnya ini kan sekarang musim pergantian cuaca dari kemarau ke hujan. Barangkali nanti sedang kita kerja ya karena melihat ini udah robo sekarang, nanti juga yang lain malah ikut robo karena yang namanya musim hujan kan genteng tambah berat, angin tambah besar gitu takutnya seperti itu. Beruntung tidak ada korban luka maupun jiwa dalam kejadian tersebut. Saat kejadian, kegiatan belajar mengajar belum dimulai. Pihak sekolah berharap kepada pihak terkait agar secepatnya dilakukan perbaikan ulang dan menjadi perhatian bagi Pemdaci Anjur.